Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Sehat semuanya, sehatnya walaupun sehatnya sehat lansia ya. Yang pasti Tuhan lah yang memanggil dan berkenan kita hadir disini pagi hari ini. Amin Bapak Ibu pagi ini bagi mereka yang mengikuti live streaming atau mungkin kayaknya hari ini belum ada live streaming ya karena ada kerusakan ini. Mari biarlah kita mengikuti dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perhatian supaya nanti kita bisa pulang dengan membawa berkat Tuhan yaitu arahannya ke depan. Tahu jalan yang terbaik dengan tepat kita bisa memakai energi kita yang positif seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita salah melangkah. Yang pasti Tuhan akan menuntun kita yang berkenan mendengarkan Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, bagi yang tidak bisa bangkit tidak apa-apa silahkan tetap duduk. Kita awali dengan pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh susukan kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Datang ke hadirat Tuhan. Sampai jumpa pujian, sambut hadirnya sang Raja, dan kunung-kunung bersoran memuji dia. Dan mohon-mohon pun bertemu tangan memuji dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji dia. Yesus Tuhan Raja, dialah yang bertanggap di atas pujian. Kita ulang satu kali lagi ya. Takkan kehadirah Tuhan dengan senyum dan pungka yang gembira. Angkatkan kehadirah Tuhan dengan senyum dan pungka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Angkatkan cuba pujian, sambut hadirnya sang Raja, dan kunung-kunung bersoran memuji dia. Dan mohon-mohon pun bertemu tangan memuji dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji dia. Yesus Tuhan Raja, dialah yang bertata di atas pujian. Ya, mari sekarang kita dengarkan ayat pembuka yang akan saya ambilkan dari Masmur 27 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, mari kita nyatakan hormat dan kegembiraan kita. Silahkan duduk dulu, Bapak Ibu. Kasih Yesus indah bagiku. Kasih Yesus indah dalam hatiku Menghiasi hati dan jiwaku Ku tak dapat hidup tanpa kasihmu Tuhan Pegang tanganku sepanjang jalanku Kasih Yesus Kasih Yesus mengalir dalamku Seperti sungai yang tak pernah kering Kasih Yesus membebat hatiku Dalam kasih Yesus 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 Membebat hatiku Dalam kasih Yesus 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 firmanya dengan pujian Bapak, lembutkan hatiku Bapak, lembutkan hatiku Bapak, lembutkan hatiku Untuk dapat lebih mengasihimu Bapak, lembutkan hatiku Untuk dapat menjadi saksimu Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku Jadikan aku semakin indah Tidak dapatmu Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Bapak, lembutkan hatiku Tidak dapat lebih mengasihimu Bapak, lembutkan hatiku Tidak dapat menjadi saksimu Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku Jadikan aku semakin indah Jadikan aku semakin indah di hadapanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Selamat pagi Bapak Ibu Sehat? Sehat? Ya, mari bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan Kita akan bersatu hati dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Untuk kasih setia Tuhan Buat kami semua Pagi hari ini kami diberi sehat Pagi hari ini kami diberi sukacita Terlebih dari semuanya itu Tuhan Kami boleh hadir di rumah Tuhan Di GKI Karangsaru Kami juga mau berdoa bagi kami Yang tidak bisa datang ke gereja Namun kami menikmati Ibadah ini di rumah kami masing-masing Kiranya Tuhan juga hadir Dan menyapa kami semua Berkati persekutuan kulgrasia pagi hari ini Sehingga apa yang kami dengar Membawa manfaat dalam kehidupan kami Menjadi berkat dalam langkah-langkah Perjalanan kehidupan Yang Tuhan percayakan kepada kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ya, Opa, Oma, Om Tante, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita punya tema yang sangat menarik Ada yang tahu tema kita pagi hari ini? Wah, sebat Kok ada tuh? Saya cari di sana nggak ada ya? Baik, satu tema yang menurut saya menarik sekali Ketika usia lanjut berbicara tentang energi positif Lah, apa itu? Mari kita akan membaca dari kitab bilangan Pasal 13 Semestinya satu perikub Dari ayat 1 sampai 33 Khawatir saya ketika saya baca semua ini nanti ngantuk Nggak jadi positif ya Maka saya akan singkat saja Saya akan baca dari ayat 25 Ayat 25 Ayat 25 sampai ayat 33 Kita bilangan pasal 13 Ayat 25 sampai 33 Om Tante, Opa, Oma, Bapak Ibu yang mau membuka Alkitab Silahkan Mari Dengar baik-baik Simak dengan baik-baik Demikian firman Tuhan Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades Di Padang Gurun Paran Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu Mereka menceritakan kepadanya Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya Dan inilah hasilnya Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar Juga keturunan enak telah kami lihat di sana Orang Amalek diam di tanah negeb Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan Orang Kanaam diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya Tidak Kita akan maju dan menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel Kabar busuk tentang negeri itu Yang diintai mereka dengan berkata Negeri yang telah kami lalui untuk diintai Dia adalah suatu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah Orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang Dan demikian juga mereka terhadap kami Berbahagia setiap kita yang membaca Merenungkan dan melakukan firmannya Haleluya Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saya punya gambar Dari beberapa gambar ini Kira-kira ini Bapak Ibu kepingin Atau berharap merindukan Atau tertarik di ekspresi wajah yang mana Dari semua ekspresi wajah yang ada ini Kira-kira Bapak Ibu ingin menikmati ekspresi yang mana Dan tertarik kepada orang-orang yang ekspresinya yang mana Tengah atas yang mana Ekspresi senang ya Betul kita semua kepingin ekspresinya senang Kalau kita kepingin ekspresinya senang Kita menikmati ekspresi senang itu hari demi hari atau tidak Kita berusaha Untuk hidup menikmati Menikmati hidup ini dengan sukacita Dengan gembira Atau hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesedihan dan kejengkelan Mana yang Bapak Ibu alami Tentu kita berharap ekspresinya senang semua ya Dan saya melihat pagi ini memang Bapak Ibu senang semua Kecuali yang di rumah saya enggak tahu ekspresi hatinya Semoga juga senang ya Nah saya lihat Bapak-Bapak yang di belakang senyumnya langsung melebar dan bahagia Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Apakah kita tahu Bahwa sebenarnya ekspresi senang Termasuk tertawa di dalamnya Itu menular Jadi Bapak Ibu apapun ekspresi kita Apapun yang kita rasakan itu sebenarnya menular Setuju enggak Sadar atau tidak sadar Apa yang kita perlihatkan kepada orang lain Atau orang lain perlihatkan kepada kita Itu saling menular Termasuk ketika kita mengekspresikan wajah senang Hidup yang gembira dan sukacita Maka orang-orang sekitar kita juga akan mengalami sukacita itu Ketika kita tertawa Bapak Ibu saudara Maka orang-orang ada yang juga melihat wajah kita yang tertawa dan kepengen tertawa Bapak Ibu pernah enggak melihat seseorang Atau kumpulan orang yang tertawa terbahak Bapak Ibu enggak tahu materi apa Bahan apa yang membuat mereka tertawa Tapi Bapak Ibu ikut tertawa Pernah mengalami enggak? Pernah ya? Kenapa kok tertawa? Kan kita enggak ngerti maksudnya Kita enggak ngerti kenapa mereka bisa tertawa Tapi melihat ekspresi mereka tertawa Maka kita bisa ikut-ikutan tertawa Nah Bapak Ibu saudara selain tertawa Ada satu kebiasaan lain Ini orang sedang apa? Iya sedang menguap Kalau ada sebelah kita, sekitar kita yang menguap Kita ketularan enggak? Siapa yang hari sekarang ini menguap? Ini yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita Kita ini punya dampak Kita ini punya efek Kita ini bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita Namun perhatikan Bahwa kita juga bisa dipengaruhi orang-orang di sekitar kita Saya pernah membaca Ada seorang peneliti Jepang Yang bernama Masaru Emoto Yang menarik dari penelitian Masaru Emoto adalah Ia meneliti air Jadi dia ambil air dari berbagai macam daerah Dan dia teliti kristal air yang ada Dan menarik Bapak Ibu ketika Masaru Emoto menemukan Bahwa lingkungan dimana air itu berada Ketika air itu berada di tempat-tempat yang sifatnya kerusuhan Peperangan, penderitaan Maka kristal-kristal air yang ditemukan oleh Emoto adalah kristal-kristal air yang tidak utuh Kristal-kristal air yang bisa dikatakan intinya atau kristal itu Menjadi buram Kondisinya tidak rapi Kondisinya tidak indah Namun berbeda ketika ia mendapatkan penelitian dari air-air Dimana lingkungan air itu berada adalah lingkungan-lingkungan yang penuh dengan kedamaian Lingkungan yang penuh dengan ketenangan Lingkungan yang aman dan sejahtera Maka kristal air yang ditemukan di sana adalah kristal air yang penuh Yang utuh, yang indah dan bagus Menarik ya Bapak Ibu Saudara Bagi kita mungkin ini orang tidak punya kerjaan ya Air kok bisa diteliti Dan ternyata Bapak Ibu air bisa menunjukkan Lingkungan mempengaruhi kristal air Dan Bapak Ibu ingat kita ini terdiri dari Atau yang mengatakan 60, 70 sampai 80 persen diri kita itu air Jadi apa yang kita alami Apa yang kita rasakan di sekitar kita Sebenarnya sangat berdampak dalam hidup kita Nah kalau gitu Bapak Ibu Saudara Saya kepengen Jawaban dari Bapak Ibu Kepengen hidup yang mana Susah terus Mengeluh Berputus asa Tidak berpengharapan Marah-marah Seperti yang di atas itu Atau wajah yang lebih besar ini Wajah yang ceria Wajah yang bahagia Wajah yang penuh dengan damai sejahtera Wajah yang bisa membawa Pengharapan kebahagiaan juga Bagi orang lain di sekitar kita Mana yang Bapak Ibu inginkan Kepengen senang ya Kepengen bahagia ya Kepengen tok atau mau dilakukan Kepengen saja atau kepingen itu dipraktekan Karena itu beda sekali Banyak orang Bapak Ibu Saudara kepingin Banyak orang tahu yang baik Tetapi ketika mengerjakan Ketika melakukan Tidak selalu Dilakukan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ketika kita membaca Kita bilangan Pasal 13 Khususnya ayat 25 sampai 33 Kita mendapatkan satu pengajaran yang menarik Saat itu Konteks kita bilangan Pasal 13 secara keseluruhan Adalah ketika Musa mengutus 12 pengintai Dari masing-masing suku Israel Untuk masuk ke tanah kanaan Tanah yang dijanjikan Tuhan Yang berlimpah susu dan madunya itu Musa mengutus 12 pengintai Untuk memperhatikan Untuk masuk ke tanah itu Dan memberikan hasil laporan kepada mereka Nah Ayat 25 sampai 33 Setelah 40 hari dikatakan Mereka memantau Mereka memeriksa Mereka mengamati Mereka melihat tanah kanaan itu Mereka kembali kepada Musa Harun Dan sekenap umat Israel Menarik Bapak Ibu Dari 12 Ada 2 kelompok 2 orang Kaleb dan Joshua Dan 10 pengintai yang lain 10 orang Mengatakan Bahwa negeri itu memang Berlimpah susu dan madunya Namun negeri itu adalah Negeri yang kuat Kota-kotanya berkubu dan sangat besar Dan mereka katakan Bahwa kita gak mungkin bisa mengalahkan mereka Mengapa Karena mereka itu adalah orang-orang yang Berperawakan raksasa Orang-orang yang tinggi besar Bahkan mereka memberikan gambaran Raksasa melawan belalang Bapak Ibu Kalau kita mendapatkan informasi Dari teman kita Di satu lokasi Di satu tempat Atau teman kita yang ingin memperjuangkan Supaya kita punya energi yang positif Lalu memberikan pernyataan Yang mengerikan seperti itu Dibanding dua orang Kaleb dan Yefune Yang mengatakan Terutama Kalau kita memperhatikan Nia 30 Dikatakan Kaleb mencoba Menenteramkan Hakti bangsa itu Di hadapan Musa Katanya Tidak Kita akan maju Dan menduduki negeri itu Sebab kita Pasti Akan mengalahkannya Nah Pertanyaan saya Bapak Ibu Sudara Sepuluh dan lawan dua Kira-kira Bapak Ibu Percaya yang sepuluh Atau percaya yang dua Sini dulu ya Sepuluh orang Lawan dua orang Pilih percaya yang sepuluh Atau dua orang Sekali lagi ya Karena belum bersama-sama Sepuluh atau dua Oke Dua ya Baik Yang sebelah sini Bapak Ibu Ada sepuluh orang Menyatakan A Dan dua orang Menyatakan B Pilih A atau B Pilih percaya Sepuluh orang Atau pilih percaya Dua orang Iya Semua dua Karena tahu ceritanya Betul tidak Ya Dua Kaleb dan Yefune Karena memang seperti itu Catatan Alkitab Firman Tuhan Yang disampaikan kepada kita Namun itu baik Bapak Ibu Sudara Menunjukkan bahwa Bapak Ibu Mengerti ceritanya Namun dalam kehidupan Realitas kita Dalam kehidupan Nyata kita Kalau ada sepuluh orang Mengatakan negatif Melawan dua orang Yang berkata positif Kita ikut mana Kita ikut mana Sepuluh kan Iya Loh sepuluh orang loh Lebih banyak dari dua orang Mesti jumlah yang besar Itu yang benar Jumlah yang kecil Cuma dua orang Abekan saja Betul tak Itu keliru Bapak Ibu Sudara Tidak selalu Semua perkara Bisa dinilai Seperti itu Dan Alkitab Menunjukkan ketika Dua belas pengintai Gimana ya Dua belas pengintai Memasuki Tanah-kanaan Dengan dua Hasil laporan Yang berbeda Menunjukkan Buah Kaleb Dan Joshua Memberikan pernyataan Yang lebih Berkenan Di hati Tuhan Mengapa Bapak Ibu Sudara Karena di dalam Mereka menyampaikan Kabar itu Ketika mereka Melaporkan Hasil itu Bukan hanya Sekedar pengamatan Manusia Bukan hanya Sekedar Apa yang mereka Lihat Namun di tengah Semua hal itu Kaleb dan Joshua Masih mengingat Apa yang Tuhan Percayakan Apa yang Tuhan Janjikan Dan apa yang Tuhan Akan berikan Kepada mereka Nah Berbicara energi Positif Bapak Ibu Sudara Itu hanya Akan nyata Dalam kehidupan kita Akan terus Bisa membawa Kita menikmati Hari-hari kehidupan Yang sesulit Apapun Ketika kita Tidak pernah Lepas Dari keyakinan Akan Allah Hubungan Relasi kita Dengan Tuhan Yang terus kita Bangun Hari demi hari Hanya kuasa Tuhan Yang memampukan Kita Untuk bisa Melihat kehidupan Dengan lebih Berpengharapan Saya ulang Hanya ketika Kita punya Relasi yang Baik dengan Allah Ketika kita Punya hati Yang terpaut Kepada Allah Itulah yang Memampukan kita Melihat Hari-hari kita Seburuk Apapun itu Tetap Berpengharapan Di dalam Tuhan Bapak Ibu Sudara Ada seorang Eksekutif Otomobil Dari Amerika Yang bernama Lila Koka Ia mengatakan Pada saat Stres Atau Kesulitan Yang hebat Yang terbaik Adalah Tetap Sibuk Membajak Amarah Dan Energimu Menjadi Sesuatu Yang positif Kalimatnya Susah Tapi menarik Bapak Ibu Sudara Ya mau katakan Gini loh Bahwa semua orang Tidak ada Yang terkecuali Pasti mengalami Pergumulan Dan kehidupan Yang sulit Di dalam hidupnya Tidak ada Satu orang pun Di dunia ini Yang tidak Mengalami Jalan-Jalan Terjal Di dalam hidupnya Ketika Engkau Mengalami Situasi Yang sulit Itu Ketika Kamu Mengalami Stres Itu Maka Yang dia Mau katakan Adalah Tetap Sibuk Membajak Amarah Dan energimu Menjadi Sesuatu Yang positif Jadi Lakukan Terus Segala Sesuatu Yang mendatangkan Kebaikan Kerjakan Terus Segala Sesuatu Yang positif Yang membawa Sesuatu Yang baik Bagi dirimu Dan sekitarmu Tidak putus asa Tidak Gampang Menyerah Tidak Menyalahkan Orang lain Tidak Mengumbar Emosi-emosi Negatif Yang merusak Namun Terus Bajak Amarahmu Dan emosimu Untuk Menjadi Sesuatu Yang positif Ini pengusaha Yang ngomong Bapak ibu saudara Sederhananya Itu dia Mengomong Gini Ketika Kamu sulit Ketika Kamu Stres Jangan Gampang Putus asa Terus Kerjakan Apa yang Kamu bisa Namun Sesuatu Yang baik Sesuatu Yang membangun Sesuatu Yang Terus Membuat Nilai Kita Bertambah Kalau Iman Kristen Bapak ibu Saudara Mari Terus Kerjakan Mari Terus Berkarya Mari Terus Lakukan Segala Sesuatu Yang Tuhan Inginkan Segala Sesuatu Yang Tuhan Janjikan Percayalah Disana Situasi Yang Negatif Situasi Yang Sulit Akan Diubah Tuhan Menjadi Sesuatu Yang Mendewasakan Dan Membuat Kita Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Itu Yang Dialami Oleh Kaleb Dan Yosua Memang Mereka Menghadapi Sesuatu Yang Memang Mengerikan Sepuluh Pengintai Itu Tidak Salah Ketika Mereka Mengatakan Bahwa Kota Itu Berkupu Ada Orang Orang Raksasa Disana Namun Sayangnya Mereka Hanya Melihat Itu Tapi Melupakan Tuhan Yang Berjanji Atas Mereka Yosua Dan Kaleb Tidak Yosua Dan Kaleb Percaya Bahwa Ketika Tuhan Berjanji Maka Bersama Dengan Tuhan Mereka Akan Bisa Menduduki Tanah Itu Di Tengah Situasi Yang Sulit Di Tengah Situasi Yang Hari Ini Barangkali Bapak Ibu Sedang Dalam Keadaan Yang Susah Dalam Tekanan Beban Kehidupan Yang Berat Kalau Kita Hadapi Dengan Kekuatan Kita Maka Kita Hanya Akan Seperti Sepuluh Pengintai Tidak Usah Lakukan Apa Apalah Tidak Ada Perubahan Dari Dulu Sampai Sekarang Cuman Begini Begini Saja Sudahlah Menyerah Tapi Kalau Kita Punya Keyakinan Sebagaimana Yosua Dan Kaleb Maka Kita Akan Berkata Tidak Aku Akan Lanjutkan Hidupku Aku Akan Lakukan Seperti Yang Tuhan Mau Dan Aku Percaya Segala Yang Baik Yang Tuhan Janjikan Akan Terjadi Dalam Hidup Bapak Ibu Pilih Yang Mana Sepuluh Atau Dua Sepuluh Atau Dua Yakin Kurang Yakin Jawabnya Sepuluh Atau Dua Iya Mari kita Berjalan Dengan Iman Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Yang Mengasihi Kita Oleh Karena Itu Bapak Ibu Modal Supaya Kita Ini Terus Menghadirkan Energi Positif Supaya Energi Positif Itu Ada Di Dalam Hati Kita Dan Kita Juga Bisa Mempengaruhi Orang Orang Di Sekitar Kita Memiliki Energi Yang Positif Maka Saya Singkat Kul Supaya Kita Ingat Kul Bahwa Kul Itu Bukan Berarti Lemah Kul Itu Bukan Berarti Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Bukan Berarti Kul Itu Tidak Berpengharapan Di Masa Depan Kul Akan Terus Dipakai Tuhan Untuk Menyatakan Kasih Setianya Apa Itu Kul Yang Pertama Adalah Keyakinan Iman Sekali Lagi Bapak Ibu Saudara Yang Membedakan Kita Dengan Orang Dunia Adalah Kita Punya Kristus Yang Sudah Mati Menebus Kita Orang-orang Berdosa Kalau Kita Melihat Diri Kita Hari Ini Kalau Kita Melihat Kesulitan Dan Tantangan Kita Hari Ini Itu Nyata Bapak Ibu Saudara Sebagai Lansia Pasti Yang Pertama Adalah Kita Mengalami Kelemahan Kelemahan Tubuh Betul Nggak Ya Kita Mengalami Kelemahan Tubuh Tubuh Kita Tubuh Kita Ini Sekarang Terbatas Mohon Maaf Kalau Dulu Bisa Jalan Cepat Kalau Dulu Punya Kekuatan Yang Cukup Kuat Untuk Ngangkat Barang Misalnya Tapi Harus Kita Akui Hari Ini Bapak Ibu Saudara Kadangkala Untuk Jalan Saja Kita Mengalami Kesulitan Apalagi Harus Mengangkat Barang Jadi Secara Fisik Kita Mengalami Kelemahan Keterbatasan Mudah Terserang Penyakit Ketika Cuaca Berganti Dari Panas Ke Hujan Dari Hujan Ke Panas Dari Suhu Yang Panas Ke Suhu Yang Dingin Waduh Badannya Langsung Flu Ya Betul Kelemahan Fisik Itu Menjadi Nyata Belum Kalau Kita Lebih Detil Lagi Ya Mata Sudah Mulai Tidak Bisa Melihat Dengan Lebih Jelas Tapi Kalau Uang Masih Jelas Telinga Telinga Sudah Mulai Kurang Pendengarannya Ada Seorang Suami Istri Ada Sepasang Suami Istri Bapak Ibu Sudara Yang Ribut Terus Gara Gara Apa Sang Istri Merasa Bahwa Suaminya Ini Kurang Pendengarannya Sudah Mulai Tidak Bisa Mendengar Ya Akhirnya Dia Datang Kepada Pendetanya Dia Mengeluh Karena Setiap Hari Bertengkar Terus Karena Mereka Salah Paham Lalu Pendetanya Ngomong Sama Ibu Ini Bu Setelah Pulang Dari Tempat Ini Tolong Lima Meter Ngomong Sama Bapak Lima Meter Dari Jarak Ibu Ke Bapak Ngomong Sesuatu Kalau Bapak Tidak Bereaksi Apa-apa Maju Lagi Tiga Meter Kalau Tiga Meter Masih Tidak Dengar Juga Mari Dekati Satu Meter Kalau Satu Meter Masih Bapak Itu Tidak Mendengar Ngomong Lebih Dekat Sepuluh Senti Dilakukan Bapak Ibu Jadi dia pulang Lima Meter Tiga Meter Karena ini Setia Anggota Jemaatnya Seperti Kul Gracia Gini Kalau Pendetanya Ngomong Langsung Dilakukan Jadi dia Ngitung Lima Meter Tiga Meter Satu Meter Sepuluh Senti Bapak Ibu Hada Padapan Gini Kamu Gimana Dari Tadi Saya Ngomong Tidak Dijawab Tidengar Lalu Sang Suami Ngomong Gini Sayang Aku Sudah Jawab Kamu Kamunya Yang Tidengar Jadi Yang Kurang Pendengarannya Siapa Bapak Ibu Bukan Saya Yang Ngomong Kita Seringkali Menilai Orang Lain Bapak Ibu Sedara Tanpa Kita Mengoreksi Diri Kita Sendiri Sebenarnya Isu Istri Itu Mohon Maaf Banyak Istri Disini Saya Salah Kasih Contoh Harusnya Bapak 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 Lebih Sedikit Saya Lebih Aman Jadi Mohon Maaf Ini Hanya Cerita Kadangkala Kita Merasa Orang Lain Tidak Memperhatikan Kita Orang Lain Menjengkelkan Kita Diri Diri Kita Membuat Orang Lain Jengkel Orang Lain Kita Seringkali Membuat Orang Sulit Betul Karena Itu Bapak Ibu Sedara Mari Kita Kembali Arahkan Hati Dan Pandang Kita Kepada Tuhan Yosua Dan Kaleb Menentang Sepuluh Pengintai Karena Mereka Yakin Meskipun Yang Dihadapi Sulit Meskipun Yang Dihadapi Berat Meskipun Yang Dihadapi Berbahaya Namun Mereka Kaleb Dengan Sangat Tegas Kaleb Dengan Sangat Yakin Berkata Tidak Kita Akan Maju Dan Menduduki Negeri Itu Sebab Kita Pasti Akan Mengalahkan Bukan Ragu-ragu Bukan Seandainya Tetapi Pasti Bapak Ibu Sedara Oleh Karena Itu Bapak Ibu Ketika Kita Mau Memiliki Energi Yang Positif Memiliki Kehidupan Yang Lebih Bahagia Memiliki Ekspresi Wajah Yang Suka Cita Dan Senang Mari Kita Arahkan Hati Kita Kepada Tuhan Jangan Arahkan Diri Terus Kepada Uang Bapak Ibu Sudara Uang Itu Mudah Hilang Makanya Ngomong Sama Cucu Bapak Ibu Kalau Bisa Cucu Laki Lakinya Cari Istri Yang Bintar Cari Uang Bapak Ibu Senang Cucunya Yang Stres Kenapa Karena Uangnya Dimanapun Ditempatkan Istrinya Bisa Mencari Karena Istrinya Pinter Cari Uang Di Kantong Celana Ketemu Di Kotak Lemari Ketemu Di Bawah Mesin Cuci Ketemu Tidak Bercanda Bapak Ibu Keyakinan Kepada Tuhan Itu Menolong Kita Hari 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 Ini Hidup Kita Tidak Semakin Mudah Hidup Kita Semakin Susah Bapak Ibu Sudara Tetapi Bersama Dengan Tuhan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Tuhan Akan Terus Memberi Apa Yang Kita Perlu Tuhan Menyediakan Apa Yang Kita Butuhkan Namun Tuhan Tidak Akan Kita Apalagi Keinginan Itu Hanya Untuk Memuaskan Kedagingan Kita Tetapi Kalau Kita Sungguh Berharap Kepada Tuhan Kita Berteriak Berdoa Dengan Sungguh Untuk Memohon Kekuatan Dari Tuhan Apapun Yang Menjadi Persoalan Kita Hari Ini Kita Boleh Berkata Seperti Kaleb Kita Pasti Akan Mengalahkannya Setuju Bapak Ibu Yang Kedua Upaya Terus Menerus Jadi Bapak Ibu Sudara Berbicara Energi Positif Berbicara Hidup Bahagia Hidup Yang Menikmati Di Tengah Kesulitan Dan Kesusahan Itu Bukan Hanya Dinikmati Ketika Kita Mendengar Kutbah Seperti Ini Tetapi Harus Kita Praktekan Harus Kita Perjuangkan Terus Menerus Bapak Ibu Sudara Kalau Lihat Gambar Ini Apa Yang Bapak Ibu Temukan Bapak Ibu Yang Di rumah Kalau Lihat Gambar Ini Apa Yang Bapak Ibu Temukan Apa Jelas Enggak Gambarnya Jelas Ya Orang Yang Cari Permata Ya Sudah Mencoba Untuk Terus Menggali 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 Sampai Akhirnya Galianya Itu Hanya Tinggal Sedikit Tapi Karena Perjuangannya Yang Dia Sudah Rasa Begitu Berat Perjuangannya Yang Dia Rasa Sudah Begitu Maksimal Maka Ia Memilih Untuk Mundur Memilih Untuk Menyerah Memilih Untuk Meninggalkan Satu Kali Lagi Pukulan Yang Akan Menghasilkan Apa Yang Dia Harapkan Bapak Ibu Dalam Hidup Kita Kadangkala Kita Seperti Itu Kita Mau Belajar Sabar Bapak Ibu Segala Sesuatunya Itu Menolong Kita Untuk Sabar Segala Sesuatunya Tenang Rumah Yang Sedulunya Ribut Anak Yang Suka Berantem Suami Istri Yang Sukanya Memaksa Kehendak Tiba-tiba Langsung Mereka Ini Jadi Orang-orang Penurut Jadi Orang-orang Membawa Damai Gak Ada Bapak Ibu Kalau Kita Kepengen Belajar Sabar Malah Kadangkala Kesulitan Hal-hal Yang Membawa Kita Ini Ekspresi Marah Membuat Kita Jengkel Itu Semakin Menjadi Jadi Tapi Sebenarnya Disitu Letak Latihan Kita Supaya Betul-betul Kita Menjadi Semakin Sabar Supaya Kita Bisa Dimampukan Untuk Menjadi Pribadi Yang Sabar Ketika Tantangan Ketika Kesulitan Ketika Kemarahan Ketika Kondisi-kondisi Yang Tidak Kita Harapkan Terjadi Kita Bisa Belajar Sabar Kita Terus Mengupayakan Untuk Menjadi Pribadi Yang Semakin Baik Menjadi Pribadi Yang Semakin Indah Di Hadapan Tuhan Dan Sesama Salah Satunya Bapak Ibu Saudara Ada Sebuah Istilah Dalam Bahasa Ibrani Lason Hara Lason Hara Itu Apa Perkataan Negatif Perkataan Keji Perkataan Jahat Yang Bisa Menyebabkan Kerugian Yang Lebih Besar Nah Bapak Ibu Hari-hari Ini Hati-hati Dengan Perkataan Kita Contoh Sederhananya Gini Bapak Ibu Punya Teman Atau Siapapun Itu Yang Memberitahu Misalnya Memberitahunya Tentang Seseorang Namanya Joko Karena Disini Tidak Ada Pak Joko Kamu Jangan Berteman Sama Joko Joko Itu Sudah Terkenal Suka Pinjam Uang Tidak Pernah Kembali Kenapa Ngeplang Betul Kalau Bicara Uang Dah Abekan Saja Tidak 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 Joko Itu Juga Suka Ngemil Suka Makan Jadi Kalau Datang Ke Rumah Tidak Usah Disediakan Makanan Karena Ketika Kamu Sediakan Makanan Makanan Pasti Habis Bahkan Tempat Makanannya Dibawa Pulang Itu Gitu Aja Jangan Dipanjang Panjangin Kasian Pak Joko Kira-kira Bapak Ibu Pak Joko Kebetulan Bertemu Sama Bapak Ibu Ngomong Tentang Uang Kira Kira-kira Bapak Bapak Nanggepi Atau Dialihkan Percakapannya Dialihkan Bicara Uang Dialihkan Kamu Pernah Tidak Ketempat Ini Kamu Belajar Firman Tentang Bagaimana Mengembalikan Hutang Yang Harus Gitu Ya Bapak Ibu Terus Kalau Dia Datang Ke rumah Disediain Makanan Tidak Kita Ngerti Tidak Sebenarnya Kalau Pak Joko Itu Orangnya Seperti Kan Kita Nggak Pernah Ngerti Pak Joko Itu Orangnya Seperti Apa Hanya Mendengar Dari Teman Kita Hanya Mendengar Dari Orang-orang Yang Selama Ini Bicara Kita Tentang Pak Joko Maka Kita Langsung Punya Penilaian Terhadap Pak Joko Bapak Ibu Ini Yang Seringkali Terjadi Dalam Hidup Kebersamaan Kita Kita Itu Kribut Kita Salah Paham Kita Menuduh Orang Lain Itu Bukan Karena Fakta Bukan Karena Data Tapi Seringkali Karena Opini Seringkali Karena Penilaian Kita Yang Tidak Bijaksana Betul Nggak Oh Orangnya Seperti Itu Ya Sudah Jangan 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 Meskipun Kita Nggak Ngerti Apakah Benar Orangnya Seperti Itu Oleh Karena Itu Bapak Ibu Mari Kita Belajar Untuk Mengenal Lebih Dalam Mengenal Lebih Baik Anggota Keluarga Kita Kenali Anak Kita Punya Karakteristiknya Masing-masing Menantu Kita Punya Kekasannya Masing-masing Sudara-sudara Kita Juga Punya Kekasannya Masing-masing Apalagi Sekian Ribu Orang Yang Ada Di Tempat Ini Punya Perbedaan Perbedaan Punya Selera Selera Punya Cara Pandang Yang Berbeda Bukan Hanya Sekedaran Menerima Huks Bukan Hanya Sekedaran Menerima Berita-berita Bukan Hanya Meyakini Sesuatu Yang Belum Tentu Kebenarannya Kita Belajar Untuk Fakta Dan Data Sehingga Kehidupan Kebersamaan Kita Menjadi Lebih Indah Menjadi Lebih Damai Dan Masing-masing Kita Bisa Saling Mempengaruhi Untuk Melakukan Hal-hal Yang Baik Setuju Bapak Ibu Setuju Ya Jadi Jangan Cepat Menilai Tapi Belajarlah Untuk Mengenal Setelah Itu Baru Menilai Yang Terakhir L-nya Adalah Lanjutkan Hidup Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Seandainya Mendapat Laporan Dari 12 Pengintai Maka Umat Israel Bangsa Israel Tidak Melanjutkan Perjuangan Mereka Untuk Masuk Tanah Kanaan Mereka Tidak Akan Pernah Merima Janji Janji Tuhan Dan Kalau Kita Melanjutkan Bapak Ibu Sudara Episode Dalam Kitab Yosua Maka Betul-betul Bangsa Israel Bisa Masuk Ketanah Kanaan Itu Karena Pertolongan Tuhan Bagaimana Mungkin Mereka Melawan Bangsa Yang Sudah Pandai Berperang Mereka Menjadi Orang Atau Bangsa Eksodus Dengan Perjalanan Yang Begitu Panjang Tuhan Hanya Meminta Mereka Untuk Mengelilingi Yeriko Tujuh Kali Dan Tembok Yeriko Runtuh Itu Karena Siapa Karena Tuhan Jadi Bapak Ibu Sudara Ketika Kita Mengalami Kesulitan Hidup Hari Ini Ketika Kita Mengalami Begitu Banyak Tantangan Hari Ini Seolah Segala Sesuatu Itu Buruk Energi Positif Tidak Ada Di Dalam Diri Kita Mari Bapak Ibu Sudara Percaya Dan Lanjutkan Kehidupan Percaya Menikmati Janji Janji Tuhan Jadi Lanjutkan Kehidupan Jangan Menyerah Apalagi Punya Niatan Untuk Mengakhiri Hidup Tidak Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Sudahlah Aku Pengen Mati Aja Gampang Ya Bapak Ibu Sudara Orang Ketika Dalam Keputusasaan Ngomong Saya Pengen Mati Aja Sebenarnya Mati Itu Enggak Gampang Betul Nggak Kita Mesti Bertanggung Jawab Dalam Kehidupan Kita Kepada Tuhan Oleh Karena Itu Jangan Mengakhiri Kehidupan Dengan Cara Kita Sendiri Kita Jalani Kehidupan Kita Dan Kita Menantikan Cara Tuhan Memanggil Kita Pulang Itu Lebih Indah Bapak Ibu Sudara Kita Lanjutkan Kehidupan Kita Percaya Bahwa Tuhan Beserta Dengan Kita Kita Menjalani Kehidupan Ini Tidak Dengan Kekuatan Kita Tapi Kita Melanjutkan Ini Dengan Kekuatan Dan Kita Percaya Tuhan Selalu Berserta Kalau Itu Bapak Ibu Sudara Akan Menolong Kita Untuk Melanjutkan Kehidupan Dengan Penuh Sukacita Kehidupan Kita Tidak Kita Isi Dengan Sungut Sungut Tidak Kita Isi Dengan Kemarahan Kita Tidak Isi Dengan Kekecewaan Tetapi Bersama Dengan Tuhan Kita Yakin Bahwa Kita Punya Kemenangan Kita Punya Kekuatan Dan Harapan Akan Menjadi Milik Setiap Kita Yang Bersandar Penuh Kepada Tuhan Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Tuhan Saya Pernah Mengalami Satu Situasi Yang Tidak Mudah Terutama Ketika Saya Memilih Untuk Mengikuti Jalan Tuhan Saya Pernah Tuangkan Itu Dalam Buku Penabisan Saya Ketika Dari Seorang Yang Berpenghasilan Lalu Memilih Untuk Kuliah Tidak Ada Penghasilan Sama Sekali Ada Ada Tapi Tidak Mencukupi Jadi Kalau Dibuat Laporan Keuangan Pengeluaran Dan Penerimaan Itu Pasti Lebih Banyak Pengeluarannya Pernah Mengalami Situasi Seperti Itu Pengeluaran Sama Pemasukannya Lebih Banyak Pengeluarannya Terus Menyerah Enggak Bapak Ibu Saudara Ternyata Ketika Terus Berjalan Bersama Dengan Tuhan Kelihatannya Pasti Akan Minus Kelihatannya Pasti Akan Tidak Bisa Mencukupi Kebutuhan Tiap Bulan Namun Namun Nyatanya Tuhan Punya Cara Itu Bapak Ibu Saudara Tuhan Punya Caranya Yang Indah Tuhan Punya Caranya Yang Luar Biasa Sehingga Bulan Demi Bulan Tahun Demi Tahun Bisa Dilewati Tanpa Kekurangan Lebih Tidak Kurang Iya Tapi Bisa Itu Dijalani Dan Ketika Menikmati Perjalanan Bersama Dengan Tuhan Melihat Atau Saat Ini Dan Melihat Kebelakang Bapak Ibu Saudara Maka Yang Bisa Saya Temukan Adalah Ucapan Syukur Bahwa Tuhan Menolong Tuhan Menyertai Dengan Caranya Yang Ajaid Kalau Begitu Melihat Dari Esok Kita Masih Khawatir Tidak Bapak Ibu Saudara Kalau Di Tengah Tengah Kehidupan Yang Begitu Sulit Di Tengah Perjalanan Yang Begitu Terjalan Tuhan Menolong Kita Ketika Kita Kita Tidak Perlu Khawatir Bapak Ibu Lihat Diri Bapak Ibu Masing-masing Perjalanan Kemarin Apakah Perjalanan Yang Mudah Tidak Kalau Begitu Melihat Dari Esok Jangan Khawatir Hari Yang Lalu Tuhan Menyertai Kita Maka Percayalah Bahwa Hari Depan Tuhan Akan Tetap Tolong Kita Lanjutkan Kehidupan Dengan Hati Yang Percaya Dan Bawa Energi Positif Bagi Diri Kita Dan Sekitar Kita Ketika Itu Terjadi Maka Dimanapun Kita Ditempatkan Akan Membawa Kebahagiaan Dan Sukacita Bagi Diri Kita Dan Orang-orang Yang Kita Jumpah Amin Mari Kita Tenang Di Adapan Tuhan Apakah Hari Ini Bapak Ibu Sedara Dalam Sukacita Apakah Hari Ini Bapak Ibu Dalam Kebahagiaan Atau Hari Ini Bapak Ibu Mengalami Kehidupan Yang Berat Dan Sulit Jikalau Bapak Ibu Dalam Keadaan Yang Bahagia Bersyukurlah Bahwa Itu Bukan Karena Kehebatan Bapak Ibu Tetapi Karena Kasih Dan Cinta Tuhan Demikian Demikian Juga Dengan Bapak Ibu Yang Hari Ini Sedang Bergumul Dengan Begitu Banyak Hal Kehidupan Yang Tidak Mudah Kehidupan Yang Berat Tengoklah Hari Hari Yang Lalu Bagaimana Tuhan Menolong Maka Yakinlah Ketika Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Ketika Kita Berjalan Di Dalam Kebenaran Tuhan Maka Harapan Kita Hari Depan Kita Akan Tetap Dipimpin Dan Diberkatinya Mari Kita Berdoa Bapak Yang Baik Karena Dosa Maka Kecenderungan Kami Memang Menyakiti Orang Lain Kecenderungan Kami Adalah Bersungut Sungut Dan Merasa Kecewa Bahwa Kehidupan Ini Tidak Berpihak Kepada Kami Ekspresi Ekspresi Negatif Energi Energi Yang Negatif Itulah Yang Mudah Keluar Dari Diri Kami Namun Kami Lupa Kami Adalah Orang Orang Yang Sudah Ditebus Dan Diselamatkan Kristus Maka Dosa Tidak Lagi Memelenggu Kami Kuasa Dan Anugrah Tuhan Yang Menyelimuti Kami Dan Itu Memampukan Kami Untuk Menghasilkan Energi Energi Yang Positif Bagi Diri Kami Dan Bagi Orang Orang Di Sekitar Kami Oleh Karena Itu Tuhan Ubahlah Kami Berikan Kami Cakrawala Yang Baru Berikan Kami Kemampuan Untuk Menghadirkan Energi Energi Positif Kebahagiaan Sukacita Damai Sejahtera Dalam Hidup Kami Dan Juga Berdampak Bagi Sekitar Kami Kehidupan Barangkali Tidak Berubah Kesulitan Dan Tangan Tetap Menghadang Kami Namun Hari Ini Kami Tidak Lagi Berjalan Seorang Diri Kami Punya Tuhan Yang Mengasihi Kami Dan Tuhan Yang Berjanji Bahwa Masa Depan Kami Adalah Masa Depan Yang Penuh Dengan Pengharapan Oleh Karena Itu Tuhan Berkati Kami Semua Baik Ada Di Gereja Tuhan Ataupun Dimanapun Kami Mendengar Firman Ini Kami Percaya Bahwa Bersama Dengan Tuhan Kami Akan Dimampukan Menikmati Hari-hari Kehidupan Yang Membahagiakan Sehingga Kehadiran Kami Membawa Sukacita Kehadiran Kami Membawa Bahagia Kehadiran Kami Membawa Damai Sejahtera Mempengaruhi Dan Berdampak Bagi Orang-orang Di Sekitar Kami Dan Belah Tuhan Yang Terus Memampukan Kami Memiliki Komunitas Yang Saling Membangun Memiliki Komunitas Yang Saling Mendukung Memiliki Kebersamaan Di Dalam Tuhan Yang Saling Menguatkan Berkati Kul Grasia Di Tengah Tantangan Di Tengah Usia Kami Yang Terus Tuhan Anugrahkan Kami Percaya Bahwa Di Tempat Ini Tuhan Menolong Kami Semua Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Terima Kasih Bapak Ibu Tuhan Memberkati Kita Terima Kasih Untuk Pendeta Utomo Untuk Ajaran Firmanya Yang Akan Menuntun Kami Untuk Memilih Jalan Yang Benar Dan Tepat Nah Bapak Ibu Yang Terkasih Setelah Kita Tahu Energi Positif Yang Kita Miliki Apa Yang Akan Kita Lakukan Apa Gunanya Kita Punya Energi Yang Positif Tetapi Tidak Kita Nyatakan Dalam Perbuatan Dalam Sisa Umur Kita Yang Masih Tuhan Berikan Mari Kita Sambut Firman Yang Indah Tersebut Dengan Pujian Sungguh Inginkah Engkau Lakukan Tidak 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 Minta engkau lakukan hal besar Jangan tunggu tiba saatnya Ini tugasku kerjakan dengan baik benar Carilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Mungkin ada yang teribut karena sinarnya Jadilah seluruh dunia Yang talenta kita pasti ada artinya Bila mencerminkan kasihnya Jadilah seluruh dunia 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 Ayatnya yang ketiga dan keempat Yang tertulis demikian Jadilah seluruh dunia Ibarat kerajaan Tuhan di sini Sekarang kita pujikan Laku janji yang manis Andi yang manis Jadilah seluruh dunia 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 Aku memimpinmu, aku memimpinmu, tak tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, kami boleh datang ke hadiratmu, kami boleh menerima firmanmu yang begitu indah yang akan menonton kami. Dan saatnya kami akan mempersembahkan sedikit dari berkat yang sudah kami terima, Tuhan. Tolonglah, biarlah berkat sedikit yang kami serahkan kembali ini Bapak boleh berguna untuk kelebaran kerajaanmu di sini. Terima kasih Tuhan, semuanya kami mohon, terambil Yesus Kristus menembus kami yang hidup. Amin. Sekarang tiba saatnya, kita akan menaikkan doa syafaat. Pak Utomo, silakan. Bapak-Ibu masih ingat modal supaya energi positif itu terpancar dari hidup kita? Modalnya apa? Boleh bareng-bareng, satu, dua, tiga. Jadi kul itu bisa membawa dampak yang luar biasa bagi sekitarnya. Bapak-Ibu mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan buat kami dan ingatkan kami selalu bahwa ketika kami menerima Kristus, ketika kami ditepus dari dosa-dosa kami dan diselamatkan, maka kami memiliki energi positif dalam hidup kami dan perlu itu kami wujudkan dalam keseharian kami, sehingga berdampak bagi sekitar kami dan kehidupan kami pun menjadi kehidupan yang indah di pemandangan Tuhan dan sesama. Kami menaikkan doa syafaat kami di pagi hari ini, kami berdoa untuk persekutuan Kulugrasia Jumat yang akan datang. Kami berdoa untuk Pendeta David yang akan menjadi pelayan firman. Kami juga berdoa untuk Pak Yinarto dan juga petugas yang lain menjadi pemimpin pujian bagi kami. Berkati supaya kami juga diberi sehat, sehingga dengan syukur, sukacita, dan antusias, kami terus bersekutu di Kulugrasia tiap hari Jumat jam 9 pagi. Kami menyerahkan kehidupan iman kami, kami percaya Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk opa, oma, anggota Kulugrasia yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa bersatu hati untuk Ibu Himawan. Kami berdoa untuk Ibu Emi Lestari. Kami berdoa untuk Ibu Daud. Kami berdoa untuk Ibu Nela. Kami berdoa untuk Ibu Kokimnyo. Kami berdoa untuk Ibu Giyanti. Kami juga berdoa untuk Ibu Lili Suyati. Barangkali juga ada nama-nama yang kami tidak sebutkan. Tuhan hadirlah, Tuhan beranugerahlah. Berkati untuk segenap opa, oma yang sedang lemah tubuh ini. Tuhan yang hadir tengah-tengah mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami serahkan sepenuhnya, opa, oma, setiap kami yang lemah tubuh, kami percaya Tuhan mengasihi dan memberkati kami semua. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk keluarga dari Bapak Simon Agustiono yang Tuhan sudah panggil pulang sore kemarin. Biarlah Tuhan yang memberkati segenap keluarga untuk Ibu Wisiang dan anak-anak. Bapak, dikuatkan, diteguhkan, dan mereka terus diberikan kekuatan dan penghiburan untuk menapaki hari-hari esok oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan, di tengah perjuangan yang ada, menghadapi resesi, menghadapi krisis global. Bila juga tahun politik, di mana tahun depan kami akan memilih pemimpin negara. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati negeri kami, aman, sentosa, makmur, sejahtera. Tuhan yang memberikan perlindungan sehingga negeri kami tetap maju dan membawa kesejahteraan buat kami semua. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami, untuk puji-pujian, untuk mendengar firman dan doa yang boleh kami naikkan. Kami mengakhiri doa syafaat kami, bersatu hati menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang sesukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-Ibu, mari kita berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah tegung... Apa terima kasih... Apa terima kasih... Terima kasih, apa di dalam surga, ku berterima kasih, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saat terduk buat kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Tahun Baru Imlek Kongsi Fatsai. Oke, Bapak Ibu, pertama kali kami berterima kasih pada pendeta Utomo yang sudah membawakan firman Tuhan, dan Bapak Ibu yang berdugas melayani persekutuan kul pada pagi hari ini. Persekutuanku yang akan datang pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 temanya adalah persahabatan terambil dari 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Pembawa firman pendeta David dari GKI Genu Indah, MC Bapak Inarto, penyambutan Ibu Lani Yoklan dan Ibu Koyangnyo. Bapak dan Ibu, persekutuanku yang akan datang akan ada sedikit perubahan. Persekutuanku yang akan datang ada acara ramah tamah yang akan diadakan mulai jam 8 pagi. Itu nanti Bapak Ibu bisa ngobrol-ngobrol, sharing dengan teman-teman dari jam 8, kita bisa minum teh, bisa makan snack gitu ya. Setelah itu jam 9 baru kita ada ibadah persekutuan. Jadi untuk Jumat yang akan datang, kami pengurus mengharapkan kehadiran jemaat sebelum jam, maksudnya jam 8 itu ya. Jadi sebelum ibadah itu sudah hadir untuk beramah tamah. Mungkin ada sharing-sharing atau ada yang keluhan, mungkin dengan pengurus atau dengan hambanya pendeta Angga, bisa kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi mulai Jumat depan datang jam 8. Sekian pengumuman dari kami, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Sampai jumpa Jumat yang akan datang. Datang lebih awal, jangan lupa ya. Tuhan memberkati, hati-hati di jalan. Tuhan memberkati, hati-hati di jalan.